...putri untuk menciptakan lagu secara redakan. Oke. Hari-hari ini kita semakin bisa melihat perbedaan budaya, karakter, bahasa, dan bangsa Indonesia. Dengan Malaysia, juga Singapura. Betapa karakter bangsa Indonesia sangat kuat, betapa budaya dan bahasa Indonesia amat kukuh, serta kekompakan bangsa Indonesia sungguh terlihat saat mendukung Putri Aryani yang mendapat Golden Basar dalam American's Got Talent. Prestasi Putri menjadi trending di hampir semua jenis media sosial untuk wilayah Indonesia dan sejumlah negara lain. Adapun di Malaysia orang masih ribut urusan politik dalam negeri dan heboh lawak tunggal Jocelin Cia yang dianggap menghina negara Malaysia. Dalam lawakannya, Jocelin mengolok-olok Malaysia sebagai negara yang belum maju. Hal itu mengundang amarah publik Malaysia hingga hari ini. Dari sini saja perbedaan yang mencolok sudah muncul antara Indonesia dan Malaysia. Bangsa Indonesia amat kukuh karena memiliki dasar yang kuat, yakni Pancasila dan Bineka Tunggal Ika, serta bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Nah, di era media sosial sekarang, bangsa Indonesia semakin kuat lagi karena juga disatukan dengan simbol-simbol seperti budaya, seni, musik, olahraga, dan sebagainya. Lihat saja konten yang menjadi trending di media sosial dalam beberapa hari terakhir, misalnya YouTube. Sebelumnya sorotan masyarakat Indonesia ke program Indonesian Idol. Publik terbelah mendukung para idola mereka. Begitu acara itu berakhir, para pencinta musik Indonesia langsung kompak menyokong Putri Aryani, sehingga Putri menjadi trending di dunia. Di media sosial, konten dari Indonesia sendiri selama ini selalu merajai papan trending YouTube wilayah Indonesia. Entah itu musik, hiburan, olahraga, ataupun games. Itulah yang membedakan dengan YouTube di wilayah Malaysia. Justru konten dari Indonesia ikut menjadi trending di Malaysia. Termasuk fenomena Putri Aryani. Sementara, konten Malaysia sendiri sulit menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. YouTuber Malaysia malah sibuk membuat reaksi konten-konten dari Indonesia. Dan tentu saja, mereka mengharapkan penonton dari Indonesia. Inilah perkembangan yang sulit dialakkan oleh Malaysia. Mereka boleh bermimpi mengenai alam Melayu atau maha wangsa Melayu, tapi semua hanya ilusi. Nyatanya, bahasa Indonesia, kebudayaan dan budaya pop Indonesia yang dominan di media sosial akan semakin menenggelamkan ilusi Melayu Malaysia. Selanjutnya, mari kita simak kehebatan Putri Aryani. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas prestasi luar biasa Putri Aryani. Ada video menarik mengenai hal ini. Walaupun memiliki keterbatasan, Putri Aryani tetap bersemangat untuk mengejar cita-cita. Dia pernah mengatakan, saya memang tidak bisa melihat, tapi saya ingin dunia melihat saya. Yuk kita simak video berikut ini. Golden Buzzer ini adalah tiket emas yang istimewa. Kontestan yang mendapatkan ini bisa melaju ke semifinal tanpa harus melalui penyaringan yang panjang. Karena jumlah Golden Buzzer terbatas, kesempatan tidak sembarangan diberikan. Ya, sodara Putri Aryani ini lahir di Bangkinang, di Riau. Pada 31 Desember 2005, Putri Aryani terlahir prematur pada usia kandungan 6 bulan dengan kondisi Retinopathy of the Prematory atau ROP. ROP sendiri adalah penyakit yang menyebabkan kebutaan karena perkembangan yang tidak normal. Jadi, sejak usia 3 bulan, Putri dinyatakan buta total. Namun, meski hidup dalam keterbatasan, Putri rupanya diberikan anugerah kelebihan yakni talenta suara emas. Tak hanya itu, Putri bahkan mampu bermain sejumlah alat musik seperti piano dan juga flute. Sebelum jadi perbincangan di America's Got Talent, Putri rupanya sudah sering mengikuti kompetisi menyanyi. Lomba-lomba ini bahkan sudah diikutinya sejak kecil. Putri tercatat memiliki beberapa prestasi di antara menjadi juara Indonesia Got Talent 2014 dan menjadi penyanyi pembuka pada ajang Asian Paragames pada 2018 dan memiliki album sendiri dengan judul Melihat Dengan Hati. Bukan hanya istimewa, di dunia tarik suara, Putri Ariyani ternyata dikenal berprestasi di dunia akademik sebagai siswa sekolah menengah musik SMM Bantul Yogyakarta. Putri memiliki kelebihan di bidang olah vokal dan juga musik. ingin total di dunia seni musik. Kita tes Putri untuk menciptakan lagu secara dadakan. Oke, tentang apa ya? Burung-burung dia viari. Nah, kalau si Tessius, dia lakinya akan kebun-kebun. Oke, jadi di dia viari, banyak burung-burung berterbangan, mereka tuh disitu bertelur, menetas, belajar terbang di dalam sana, sampai akhirnya mereka nanti akan dilepaskan di alam. Bebas. Jadi ada sepati. burung-burung di dalam berkembang biak, bertelur, menetas, dan lain-lain, belajar terbang situ, dan lain-lain, ketika sudah siap, akan dilepaskan ke hutan, ke gunung, di alam, supaya lebih bebas lagi. burung terbang, burung terbang, sayap terkembang, Bebas melangkasa Mereka tumbuh dalam cinta Dalam kasih sayang Sampai nanti tumbuh dewasa Terbang yang tinggi burung Terbang yang jauh mengangkasa Lihat sayamu yang terbentang indah Kau ajarkanku makna kebebasan Kau ajarkanku makna impian Terbanglah yang tinggi Sebentar guys Itulah kehebatan Putih Aryani Dia bisa membuat lagu dengan cepat sekali Kemampuan seperti itu tidak dimiliki oleh semua musisi Selain berbahasa Indonesia Putih juga pintar berbahasa Inggris Yuk kita lihat lagi kemampuan Putih Dalam membuat lagu Oh gue gak tau Coba-coba sekali lagi Coba Atra Ida lagi Iya ya sekali lagi ya Coba-coba Dia seneng kalau dikini ya Putih Terasa ya Apa Senengnya hari ini berjumpa sama Airvan Masa gitu doang Gimana apa-apa ya gimana coba Coba Senengnya hari ini siapa Putri ketemu gue Putri ketemu Airvan gitu Tunjukkan dalam sebuah lagu Sebuah lagu Rasanya apa gitu Oh senengnya hari ini Ku bertemu Kak Airvan Yang ganteng, yang lucu Yang membuatku tersenyum Kak Airvan Aku seneng sekali Kan ku ingat hari ini Sampai nanti Ku harap Kak Airvan juga seneng ketemu aku Karena aku bahagia Begitulah guys Kehebatan Putri Ariyani Ia akan tapi lagi Di America's Got Talent Pada Agustus atau September mendatang Apapun hasilnya nanti Yang pasti Putri telah menginspirasi Milenial Indonesia Bahkan dunia Terima kasih sudah menonton sajian kami Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax